Intro Bersama Gereja Oikos Online saya Daniel Ong Hari ini di Minggu yang berbahagia saya akan membahas satu tema yang sangat menarik Karena tidak lama lagi 14 Februari kita merayakan Hari Kasih Sayang Dimana setiap orang merayakannya khususnya anak-anak muda Untuk hal itu saya akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia adalah dikasihi dan mengasihi Setiap kita mempunyai kebutuhan basic ini Saya ingat pada masa-masa remaja saya hidup di masa pemuda Saya membutuhkan untuk mengasihi seseorang dan saya membutuhkan seseorang mengasihi saya Akhirnya saya menemukanlah pasangan hidup saya Kelatannya waktu saling mengasihi rasanya dunia ini milik kita berdua Saya ingin menghabiskan waktu bersama-sama lebih lagi Kelatannya waktu ketemu dua jam tidak cukup Ditambah tiga jam bahkan ingin terus untuk cepat tinggal bersama Bahkan cepat-cepat menikah tapi kenyataannya setelah kita masuk dalam pernikahan Eng-eng-eng mulai konflik mulai masalah mulai perbedaan pendapat Kelatannya berkata aduh kenapa saya menikah Saya pernah ada di state itu Semua kita sempat berpikir jangan-jangan saya salah menikah dan seterusnya Dan saya percaya orang-orang yang pernah atau saat ini sedang mengalaminya Karena dalam pelayanan saya counseling akhir-akhir ini saya menemukan Ada banyak orang yang berkata saya menyesal cepat menikah Saya menikah dengan pasangan yang salah dan ingin cepat-cepat membubarkan pernikahannya Tapi dulu waktu kasih itu membakar ingin cepat-cepat menikah Kenapa hal ini terjadi? Saya bacakan dari Filipi fasal kedua ayat yang ketiga Di situ ada tiga poin yang ingin dibahas Poin yang pertama firman Tuhan itu berkata Yaitu dimana dengan mementingkan diri sendiri Jadi konfliknya yang pertama sumbernya Karena pasangan itu mementingkan diri sendiri Dengan caranya, dengan maunya, dengan waktunya sendiri Dalam arti my way or no way Kedua-duanya merasakan itu kok pasangan saya egois Kok pasangan saya yang mementingkan diri sendiri Itu yang menyebabkan kasih itu luntur Maka kita ingin cepat-cepat mengakhiri pernikahan itu Yang kedua firman Tuhan di bagian selanjutnya berkata Dengan atau pujian-pujian yang sia-sia Seringkali dalam pengertian pujian itu datangnya dari orang lain Atau dari pihak luar Rumah tangga menjadi masalah Kalau kita mengikuti apa kata orang Ingin mengikuti apa kata dunia ini Dengan pengertian kita hidup Itu seperti di akwarium Tergantung apa yang di luar melihat Apa yang di luar katakan Akhirnya kita berdua, kita konflik Ada banyak dalam pelayanan saya Saya hanya mementingkan supaya pelayanan saya perform dengan baik Saya melihat supaya jaim tampil dengan baik Kadang-kadang mengorbankan istri dan mengorbankan anak-anak Hanya untuk mengharapkan pujian-pujian yang sia-sia dari luar Setiap kita, siapapun profesi kita Seringkali karena profesi Karena pekerjaan Kita mengorbankan istri dan anak-anak Dan akhirnya bagian yang ketiga Tapi dengan rendah hati Kalau kita ingin ngobrol sama-sama Dengan rendah hati Kita saling mementingkan pasangan kita Maka akan terjadi sesuatu Maka sebentar ini kita akan lihat Wawancara interview saya Mengorek isi hati dari pasangan saya Bagaimana dia posisinya Sebagai istri gembala sidang Istri pendeta Nah kita dengarkan interview ini Wawancara ini Biar membuka wawasan kita Bahwa setiap istri memiliki kesulitannya sendiri Pasangan kita memiliki pergumulan sendiri Yang kadang-kadang suami gak mengerti Dan biar ini kita sama-sama dengarkan Dan menjadi berkat buat kita bersama Selamat mendengarkan Menjadi seorang pendeta Pastor atau gembala sidang Adalah panggilan yang betul-betul Tidak mudah Tetapi menjadi mudah Kalau kita tahu Kita dapat panggilan Karena Tuhan yang memanggil Tuhan yang memberi kekuatan Tapi hari ini Saya mau kasih tahu Bahwa lebih lagi tidak gampang Menjadi istri gembala Menjadi istri pendeta Dan hari ini Saya berbincang-bincang Dengan istri saya sendiri Kita sudah sama-sama melayani Selama 25 tahun Nah Jadi kita akan bincang-bincang santai Sama istri saya sendiri hari ini Oke Nah istri saya tentu Sudah pada tahun Namanya Karen Ong Nah saya mau tanya sama dia Kamu waktu menikah dengan saya Kan udah tahu nih Saya profesinya Panggilannya menjadi pendeta Perasaan kamu Gimana tuh waktu Waduh saya akan kawin nih Sama seorang pendeta nih Gimana nih Ada rasa takut sih Oke rasa takut Takutnya Bagaimana nanti kita bakal hidup Secara ekonomi gitu ya Karena kan pada saat dulu Waktu Zaman dulu banget Kalau sekarang pendeta mungkin oke ya Zaman dulu tuh kayaknya Waduh Ini bakal susah nih Image pendeta pada waktu itu Ya kurang meyakinkan Kurang meyakinkan Kere-kere Ya kesannya kere Penuh dengan kekurangan Nah itu kesan pada waktu itu Nah terus kamu bisa Akhirnya Go ahead Bisa teruskan Menikah dengan saya Kenapa? Karena cinta Karena cinta Wah cinta ya Terus yang kedua ya Karena memang Karena cinta saya juga sama Tuhan Oke cinta juga sama Tuhan Apa hubungan itu cinta sama Tuhan Kau mau menikah sama pendeta? Panggilan 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 juga ya Jadi istri seorang ambat Tuhan Jadi seorang istri Seorang ambat Tuhan Itu juga panggilan Oke selama 25 tahun ini Sudah melayani Pasti ada suka dukanya nih Kira-kira Banyak suka atau dukanya? Banyaknya Terus terang aja sih dukanya Jadi kalau mau jujur Banyak dukanya Banyak banget Banyak banget dukanya Kasian banget ya Jadi istri seorang pendeta Mungkin juga ada yang Lagi berpikir nih Aduh gue kalau kawin sama pendeta Gimana dan sebagainya Mungkin wawancara ini Berguna buat kita Oke Sebutin coba ya Yang paling membuat kamu Atau urutan Beberapa hal yang membuat kamu tuh Ya berduka cita lah gitu Nggak suka cita gitu Berduka cita gitu Apa? Nggak enaknya jadi istri pendeta Dukanya ya itu Saya harus Yang paling berat banget tuh Sacrifice Yang paling berat adalah sacrifice Jadi pengorbanan Apa yang kamu korbankan Sebetulnya Yang paling berat banget itu Pengorbanan waktu Pengorbanan waktu Apa maksudnya? Waktu family Waktu family Jadi waktu togetherness Bersama gitu Dengan suami dan Ya sama anak-anak Jadi berkurang waktu kita ya Semestinya waktu kita bersama-sama Dengan kamu Bersama-sama dengan anak Menjadi berkurang Karena ya Saya harus Pelayanan Ngurusin jemaat Harus ngurusin Ada yang counseling Dan macam-macam pelayanan Itu Apa namanya? Sacrifice Waktu Sacrifice waktu ya Yang paling besar itu ya Paling besar itu Paling susah banget Terus Apa lagi? Yang kedua Sacrifice Emosi Emosi Apa yang dimaksud dengan emosi? Seperti kamu tadi bilang kan Kalau Jadi hamba Tuhan aja Jadi pastor aja Itu susah Jadi istri Juga lebih susah sebenarnya Jadi istri Lebih susah lagi Coba jelasin Lebih susahnya gimana Kayaknya kamu happy-happy Selama ini Kayaknya saya yang lebih susah Kalau menurut kamu Lebih susah apa yang membuat Kamu lebih susah? Karena saya jalaninnya Happy-happy aja Oke jalaninnya happy-happy aja Yang betul-betul hari ini Kalau dalam hati kamu Ngungkapin Yang emosinya ini gini Banyak kadang-kadang Feedback Atau kritikan itu Gak langsung ke Pasturnya Lebih banyak tuh Feedbacknya itu Tek-tek dulu Filter ke istri Baru biasanya ke suami Mungkin karena suami juga sibuk Atau mungkin Jadi waktunya kurang Jadi banyak kan jemaat Mungkin bicaranya Lebih ke pastor wife-nya dulu Which is Kepada saya gitu Mungkin kadang-kadang Juga mungkin lebih enak Kemudian Tapi kan secara Mental Secara emosi Kita juga Saya juga Wanita Sama seperti Jemaat yang lain gitu Punya emosi gitu kan Kadang-kadang Tuntutan itu juga Kadang-kadang bikin marah gitu kan Terus kadang-kadang Handling stuff yang ini Juga kadang-kadang Pengen marah Kadang-kadang ada pengen cekek banget gitu loh Tapi ya itu Saya sering sacrifice gitu Oke jadi Selama ini rupanya Istri itu jadi filter ya Filter kotoran-kotoran jemaah tuh Nggak langsung kepada suaminya Dalam hal ini saya Karena bisa macam-macam hal Karena emang saya sibuk Nggak mau diganggu Itu banyak yang sering Saya dengar alasan begitu Yang kedua juga Banyak orang mungkin takut gitu Sungkan langsung ke saya Jadi kotoran itu Datang ke istri itu Jadi Satu tadi ya Apa namanya Duka cita itu jadi filter ya Nampung kotoran-kotoran Dari jemaat ya Tapi ya itu sekali lagi Panggilan Mau gak mau kamu harus Harus lakukan itu Yang kedua Jalan ini gimana tadi Dengan happiness aja Jalan ini dengan happiness aja Oke ada Kalau ada boleh lagi Siapa lagi satu lagi Yang duka citanya Jadi dari jemaat yang suka ketemu Apa juga salah Kritik semuanya Dari mulai anak Dari mulai apa yang kita pakai Apa yang kita makan Suami Semuanya gitu Gitu Jemaat yang memang Dalam tanda kutip Ya khusus lah gitu Iya Jadi ada juga dari jemaat Juga langsung ya Tadi karena langsung ngomong Sama istri Cara makannya Apa yang dimakan dikritik Apa yang dipakai dikritik Cara anak handle Anak dikritik Anak lari-lari dikritik Waduh pokoknya penuh dengan kritik Itu memang duka cita Dari seorang istri Tapi saya percaya Kalau kita sampai 25 tahun ini bertahan Selamanya tidak hanya denger duka cita Kita mau denger juga Pasti ada Ada suka citanya Supaya yang mau menikah dengan istri Suami-suaminya pendeta ini Jadi gak mundur Gak takut lagi Kita harus juga Jujur ngomongin tentang Suka citanya Oke Ya Memang kalau dijujur Kalau digomong sebagai istri pendeta Duka cita itu banyak banget Tapi dalam hal ini Saya sebagai istri pendeta Saya tidak menganggap itu sebagai Duka cita yang Duka cita negatif Tapi saya mengambil hal ini Sebagai suatu pengorbanan Yang saya berikan untuk Tuhan Karena saya ingat satu ayat Apa yang kamu lakukan Lakukanlah everything itu untuk Tuhan Nah jadi Nah jadi Waktu saya ngalamin Duka cita-duka cita yang seperti ini Saya berikan aja untuk Tuhan Jadi saya dapat suka citanya Saya dapat reward khusus dari Tuhan Ya spiritual saya bertumbuh Oke jadi kamu bertumbuh Dengan melihat Dengan merasakan Penteritan-penteritan yang tadi itu Sebagai suatu bagian pelayanan ya Ya sebagai pelayanan Ya udah karena ini lakukan untuk Tuhan gitu loh Jadi akhirnya Ya itu membuat kamu akhirnya Dari duka cita menjadi suka cita Oke yang kedua apa kira-kira Saya penguasaan diri Saya bertumbuh Penguasaan diri bisa bertumbuh Gimana penguasaan diri bisa bertumbuh itu gimana Jelasin Ya itu nih Yang terkadang I'm entitled gitu loh Saya sudah lakukan the best Saya sudah entitled untuk cekek orang ini gitu Tetapi ya itu Tetapi saya tidak melakukan ini Karena saya mengasihi Tuhan Jadi itu penguasaan diri saya bertumbuh Jadi self-control Ya tadi semestinya kamu ini harus marah Sama jemaat ini Atau dengan istilah lain Mau cekek jemaat ini Tapi karena Tahu gitu siapa Kita gitu Istri pendeta Status Status kita Akhirnya penguasaan diri itu Lama-lama bertumbuh ya Dalam diri kita Ini gak boleh Karena siapa kita Siapa Siapa Entitle kita ini siapa Dan sebagainya Akhirnya penguasaan diri bertumbuh Ya sama itu juga saya pernah Alamin Oke Ada lagi yang lain Yang buat kita Suka cita Nah ini dia nih Karena saya percaya Jeri payah kita di dalam Tuhan Tidak akan Rinten empty Tidak akan balik dengan sia-sia Dengan sia-sia Nah waktu Kita doing everything Ini for the Lord Walaupun kita Rasanya Aduh susah banget Ngalamin ini gitu ya Apalagi pada saat Waktu saya Banyak dapet feedback Dari jemaat Kamu gak ada disini Saya ngejalaninnya sendiri Itu tuh gak gampang banget Tapi Yang saya lihat Dan saya alami saat ini Saya dapet reward tuh Bukan hanya secara spiritual Saya bertumbuh Saya dapet reward banyak Secara just money Apa yang saya pakai Apa yang saya makan Semua everything Tuhan provide gitu Nah bahkan misalnya Ya saya kan juga wanita gitu Kadang-kadang pengen Pengen beli barang ini Pengen beli barang itu Tapi kan status gitu Sebagai istri pendeta Ya kita harus berpadan lah ya Dengan apa kita punya ini Tetapi ya gitu Waktu saya gak menghadapi Jemaat yang negatif Yang Saya mengkritik terus Tapi Tuhan kasih reward Juga jemaat Yang positif gitu Jadi gak cuma negatif Tapi positif Nah positifnya Bayangkan ada anak Di luar Keinginan saya gitu Diberkati lah Saya Kayak ingat banget Waktu saya ulang tahun Dikasih tas Chanel Chanel-nya itu Lamskin Bahkan waktu dikasih Chanel ini Saya juga gak ngerti Saya tanya Salah satu staff saya Saya dikasih tas ini Loh terus dia bilang Ini harganya mahal banget Oh ya Jadi It's surprise gitu loh Reward dari Tuhan tuh Is more than That I can think gitu Jadi bukan hanya Reward secara rohani Tapi just money Juga Tuhan perhatikan gitu loh Ya mungkin Tadi sebagai seorang wanita Pengen juga punya ini Punya itu Mungkin gak karena tadi Karena status kita Kita tahu diri ya Penguasaan diri Gak boleh Gak ini Tapi Tuhan itu Gusti orasare gitu Dia gak tertidur gitu Ya mungkin ini reward Ya udah layak Udah oke lah Kamu bisa dapat Seperti ini Ini dia kasih Walaupun Ya sekali lagi Memang kita harus Sebagai hamba Tuhan Belajar Mengekang diri Tidak hidup berkelebihan Ya tapi Sewajarnya Tapi akhirnya Ya ini reward Bagi seorang wanita Mungkin itu Tas berarti banget ya Karena suaminya Gak bisa belintas Tuhan kirim orang lain Untuk belintas Kurang lebih seperti itu Nah ini wawancara singkat kita Tapi untuk terakhir Kira-kira Yang menyebabkan kamu Juga kuat gitu ya Di saat-saat misalnya Tadi waktu Suaminya gak bisa temenin Apa yang membuat kamu Kuat betul-betul gitu Yang menjadikan Seistri seorang hamba Tuhan Yang menjadikan saya kuat Of course Tuhan ya Jadi balik lagi Pencobaan yang kita hadapin Atau tantangan-tantangan Yang kita hadapin Kalau kita hadapin Dengan suka cita Maksudnya Kita Ya walaupun Manusia tuh gak bisa All by his grace gitu Nah jadi Waktu saya mengalami Masa-masa duka cita ini Saya cuma datang ke Tuhan aja gitu Eh tiba-tiba Waktu saya datang ke Tuhan Ya gitu Tuhan beri saya Satu lirik Dan Menjadi suatu sebuah lagu Oke Jadi Salah satu Istri saya itu Apa namanya Mendapatkan kekuatannya Pada waktu Banyak-banyak masalah Adalah menulis lagu Dia menulis lagu Dan satu lagunya itu Cukup populer Dinyanyikan oleh Pendeta dokter Niko Nyotora Harjo Yaitu apa judul-judul I'll never let you go I will never let you go I will never let you go I will never let you go Higher than the heaven Higher than the heaven Your voice is deeper Deeper than the earth Your voice is wider Wider than the ocean I will never let you go Never let me let you go I'll never let you go Jadi kenapa tuh ciptain lagu itu I will never let you go Simpli Saya 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 Maksudnya Ya saya suka Suka jokes aja gitu Tuhan Saya suka barang-barang Everything yang berbentuk gold Gold Jadi dari segeri dekorasi rumah Everything dulu Sukanya yang gold gitu Dan saya tau tuh gold tuh Mahal banget gitu kan Nah suatu saat Saya ingat Saya ke Sydney Saya pengen beli barang gold Tapi ingat lagi Saya ini istri pendeta Jadi harus berpadan Dengan apa adanya Jadi aduh Susah banget gitu Sacrifice lagi Sacrifice lagi Nah Tapi di lagu ini dikatakan Lord you're more than anything You're more than gold You're more than anything Jadi penghiburan saya Tuhan tuh Kan cuma nanya gold Dia more than anything More than gold gitu Jadi Dengan Menulis lagu ini Kamu terinspire ya Karena Tadi tuh Tidak bisa dapetin gold Biar Tuhan tuh lebih Dari emas Apapun juga Nah jadi Kalau udah milikin Tuhan Udah milikin segala-galanya Barang bermerek Yang branded Artinya kesimpulannya Kita sama-sama kuat Melayanin Kalau Tuhan Menjadi fondasinya Kalau Tuhan Menjadian tujuan Akhirnya Dia alpha Dan omega Segala sesuatu Yang kita milikin Yang kita punyain Itu hanya pinjaman Semua sifatnya Hanya sementara Maka kita Jangan Disusahkan oleh Hal-hal yang sementara Melainkan terus Kita fokus Kepada yang kekal Yang memanggil kita Yaitu Tuhan Yesus Kristus Kita akan berjumpa Dengan wawancara Yang banyak-banyak hal Masih Banyak sekali topik Yang menarik Untuk dibicarakan Tapi ini cukup sekian Tuhan Memberkati Baik Kita telah mendengarkan Interview Kupasan firman Tuhan Yang singkat Dimanapun kita berada Mari kita mempraktekan firman Kita singkirkan ego Kita masing-masing Kita mulai dengan rendah hati Membuka komunikasi Pasangan Dengan pasangan kita Sehingga Dengan rendah modal Rendah hati ini Kita mulai mengerti Satu dengan lain Biar kasih mula-mula Waktu pertama kali Kita begitu semangat Kembali mengalir Dan perlu dijaga Perlu dirawat Dan perlu dikembangkan Mari kita tunjukkan kepala Kita berdoa Tidak ada yang mustahil Kuasa Tuhan Menjama Dimanapun kita berada Bapak di surga Sekali lagi jama Setiap pasangan Yang saat ini Sudang bergumul Untuk mengembalikan Cinta mula-mulanya Kasih mula-mulanya Kembali mengalir Dengan modal Rendah hati Kami mulai menghargai Menempatkan pasangan kami Lebih penting dari diri kami sendiri Menyingkirkan segala ego Maka dengan kuasamu Dengan kasihmu Dengan modal kemauan Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil Engkau kembali memulihkan Setiap hubungan Pernikahan kami Dimanapun kami berada Tuhan sekali lagi Berkati Jama kami Dalam nama Di atas segala nama Kami berdoa Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati Jangan lupa like